Hai silih lihat ya Oh bahwa mau bantuin sini bah oke Hah ini apa nih tapi pas mau habis ya Nah ada seseorang lagi dari sana itu Abah awas ya hahaha Aduh Wah Masya Allah ini kompak ya tiga abah tiga abah-abah kita datang ke sini Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan anda semuanya di pagi hari ini Insyaallah kita akan kembali ke kebunnya Abah Unang Baraya jadi di hari kemarin kita Alhamdulillah sudah beres membuat tempat untuk penyemayan ya penyemayan tersebut kita gunakan untuk empat saset atau empat jenis tanaman yang Insyaallah akan kita tanang dan hari ini setelah mungkin 18-24 jam dibiarkan agar ada pendinginan untuk pupuk kandangnya Insyaallah kita akan semaikan ya dan mudah-mudahan semaian tersebut bagus tumbuhnya itu jadi beberapa minggu ke depan kita bisa langsung tanam di kebunnya Abah Unang oke beraya kita lanjut ke kebunnya Abah Unang ya nah di pagi hari ini Abah sudah tampak mulai bekerja di kebunnya ini terlihat dari tepulan asap yang memang beberapa hari ini sama Abah dibakar ya agar kotoran atau sampah kering dari rumput-rumput liar tersebut bisa lebih cepat bersih dibersihkan ya nah Abah sudah mulai siap untuk penyemayan bibit ini beraya ya Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama Abah Unang dan siap untuk bekerja di kebunnya Abah ini Assalamualaikum mbah Waalaikumsalam Nah siapa sudah gercep aja ini dia berada di kebun pagi-pagi begini nih eh siang ini mbah udah siang kalau kata petani udah kesiangan kita datang kesini beraya ini mau nabur ini hari ini adalah penyemayan ya Baya ah ini sama siapa nanti ke banyur hujan lah betul memang beberapa hari yang lalu kebun Abah ini terguyur hujan juga tapi mudah-mudahan setelah di lakukan penyemayan ini turun kembali hujannya Nah itu benih apa nih bah yang pertama kita terung-terung yang kita tanam itu yang di space pertama ini adalah terung ungu baraya ya ini terung ungu dibikin satu petak supaya betul betul jadi nanti kalau misalkan sudah tumbuh jadi benih yang bagus tidak tertukar sama tanaman yang lain ya itu ditutup seperti itu agar tidak wayap dimakan ayam bayah sama burung soalnya kan ini biji-bijian beraya jadi harus ditutup juga ini kalau takaran satu saset begitu kira-kira berapa ratus pohon bah yang bisa tumbuh dari situ bah kalau tumbuh semuanya 200-300 pohon kalau tumbuh semua ya mudah-mudahan bagus ya bayah Insya Allah nanti kalau ada rezekinya lagi ditambah lagi itu yang Alhamdulillah ini pemberian dari seseorang yang beliau adalah pekerja atau yang bekerja di balai pertanian Alhamdulillah terima kasih untuk warga yang membantu juga mudah-mudahan bermanfaat ya bayah amin ini terong putih itu terong putih putih apa hijau bah udah putih ya itu sama bentuknya kayak yang warna ungu tapi berwarna putih kalau ini bijinya agak banyak ini mah kemungkinan bisa lebih ini 200-300 bisa lebih kalau tumbuh semuanya oh berbeda juga bah padahal itu geramannya itu sama ya sama tapi kelihatannya agak banyak agak banyak ya mudah-mudahan lebih banyak bah ini terong putih ya ini tambah bagus lagi nah kalau nanti terkena hujan tapi kalau pun tidak teguyur hujan nanti kita siram ya pakai air supaya basah kalau ada lebuk mah itu pakai abu pakai abu abu arang lebih bagus tanamannya agak lembut kan agak lembut ya tanahnya ya biar lebih lembut memang kemarin itu baru dua kali adukan ya membuat petakan ini dua kali adukan pertama digarpu dicangkuh lalu diaduk sama pupuk kandang ya nanti kalau juga kalau nanti turun hujan juga tanahnya tambah lembut ya bagus ini cabai rawit oke yang ketiga ini petakan yang ketiga kita kasih cabai rawit ya atau cengek 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 bahasa Sunda mah cengek bengeng kekurang Sunda mah cengek bengeng lada anak jari banget ya ayah bak ayah ngejelenging gitu cengek bengeng cengek bengeng gue banyak nih kalau tumbuh semuanya mudah-mudahan tumbuh semuanya deh ini mau berwarna ya bah ya eh mungkin pengawetnya ada ini kewarna merah merona merah merona nah itu cabai rawit yang lay kita semai di eh space yang keempat atau ketiga eh iya petakan yang ketiga ya cabai rawit kalau yang petakan yang ketiga ini ditemani sama pohon pisang meraya ya sama-sama hahaha supaya ada diisiin deh hmm sosin itu yang ketiga itu sawi ya sawi hijau nah kalau misalkan nanti kalau bikin mie gerbus kan gampang kalau ada ini mah tinggal mau waktu ini rebusnya iya itu juga kemarin sama Umi alistrinya Abah Unang Abah katanya di pinggir pinggir kebun itu tanami itu apa singkong ternyata ya bah ya iya nanti insya Allah ininya udah beres semua udah beres semua nanti dikasih tanaman singkong ini kan kalau misalkan lagi ke kebun enak ya bakar singkong sambil nunggu atau sambil kerja di kebun nah ini yang keempat yaitu sesetan pohon sawi atau tumbuhan sawi hijau ya ini mah lebih kecil ya ini bijinya bijinya lebih kecil bah hmm oh hampir nggak kelihatan ya hmm oh kecil ini ttei toko nya banyak makasih dengan ayam ini cengk 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 kok bisa mau doa segaranya hahaha nah itu yang keempat ya tanaman sawi ini kemarin kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama Abah Unang untuk area kebunnya Abah Unang ini memang kalau semuanya ditanami oleh tanaman terong ungu diperkirakan membutuhkan sekitar tiga empat saset ya terong ungu nah tapi tapi kemarin itu yang ada terong ungu nya cuma satu saset dan tambah lagi satu saset terong putih ya tapi tidak apa-apa nanti insya Allah kalau misalkan memang tidak mencukupi ya mudah-mudahan ada rezekinya untuk Abah Unang kita tanam lagi atau semai lagi tanaman terong ungu nya berarti ditambah lagi ya tapi untuk banyaknya yang tadi diperkirakan sama Abah Unang itu satu saset bisa mencapai 300 pohon kalau misalkan tumbuh sepuanya ya mungkin banyak juga ya yang ditanam disini itu di kebunnya Abah Alhamdulillah mudah-mudahan lancar terus untuk penanaman tanaman di kebunnya Abah ini nah Abah itu sedang mempersiapkan air ya untuk menyiram sepes atau paritan ini nanti kita juga akan bikinkan satu penutup penutup agar si tanaman ini atau apa apa disebutnya itu bumbungan ini aman dari ayam dan burung jadi kita akan tutup di atasnya dan juga itu bisa ditutup ya Abah pinggirnya ya kayak pager gitu nah kayak pager gitu ditutup buat menjaga agar ayam atau burung tidak masuk ke areal ini baraya jadi kalau di atasnya itu untuk menghindari ketika turunnya hujan jadi tidak terlalu deras ya nah tidak terlalu basah juga ini si Abah hanya membibis atau hanya sekedar untuk membasahi ya agar tertimbun dan juga si benihnya itu terkelupas dari kulit kerasnya atau cangkang kerasnya baraya sesteg mungkin semuanya nah tiga tentang ingin tapi kalau ingin semuai tim bukan selamat menikmati 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 Hai ada seseorang meraya yang mungkin pengen membantu juga tapi telat datangnya sini lihat ya Oh bah mau bantuin sini bah oke tapi pas mau habis ya Nah ada seseorang lagi dari sana itu Abah awas ya Aduh wah Masya Allah ini kompak ya tiga abah tiga abah-abah kita datang ke sini Masya Allah kompakan eh kompak eh Assalamualaikum Halo Alhamdulillah iya-iya ajak hadiah ya Mbak yoo rencana Mbak sengaja mau kesini Mbak Alhamdulillah daripada bengong ini istrinya tuh ada hambatan udah tiga minggu ini udah beres bantuan makannya doang nah itu pas udah beres siapa mau bantu ya murah kan tolong ungu pula dia ungu ungu, itu ungu buat das berarti apa nanti aja tahan pada objek nanti ketalian pak ketalian pak aduh Perlahan-lahan Mas Teng? Mas Teng je lejata Lejata bangunan mas Teng Mas Teng? Ayo bule dan bangunan bangunan Mas Tenggak bulet Bisa ngagor lang bule Ayo mas Tenggak Lepas Sekarang pak Enggak beli Ayo Nah Ketiru Ayo Sudah beres Nah Alhamdulillah bumbungan kita Atau tempat penyemahian kita sudah rimbun, sudah tertutup rapih ini yang di pinggir itu untuk perlindungan dari ayam dari atas itu untuk perlindungan dari air hujan sama burung, jadi terlindungi hingga nanti tumbuh, kembang hingga satu bulanan nanti kalau misalkan sudah sekitar 10 cm nah baru kita pindahkan ke lubangan yang nanti kita buat di kebun Abah Unang ini Abah-Abah ini mau bantu, tapi habisnya selesai juga pembuatan tempat penyemeian jadi si Abah Oleh sama Abah Aos katanya mau bantu untuk bersih-bersih mau bersih-bersih tapi Alhamdulillah bantuan ngoret Alhamdulillah bisa bersih laturahmi sama Abah Oleh Abah Aos mudah-mudahan beliau-beliau sehat selalu ya Insya Allah ini inspirator-inspirator kita warga kampung Citunggul dan kampung baru Alhamdulillah untuk pembuatan tempat penyemeian benih terong ungu terong putih terus cabai rawit dan sawi telah selesai Alhamdulillah ya walaupun datang terlambat terima kasih Abah Oleh Abah Aos sudah datang kesini kita bersih-bersih laturahmi ya sehat selalu semuanya Abah oke mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini haturnuhun atas kebersamaannya doanya dari semuanya semoga benih-benih yang kita tanam hari ini tumbuh sehat dan tumbuh berkembang dengan baik dan nanti kita tanam di selanjutnya di hari-hari selanjutnya ya oke haturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh